Intro Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih Pertemu kembali dengan kami Komsos Keuskupan Pangkal Pinang Dalam acara kuliah umum Bersama Bapak Uskup Pangkal Pinang Monsinyur Adrianus Sunarko OFM Kali ini Bapak Uskup akan membahas Salah satu dasar iman kristiani Yaitu Allah Tritunggal Sebuah pokok yang menjadi dasar Tetapi juga banyak diperbincangkan Dan bahkan juga banyak disalahpaham Selamat mengikuti kuliah umum ini Saudara Saudara sekalian Pada kesempatan ini Kita akan Berbicara Atau Menyampaikan sejumlah Informasi tentang Allah Tritunggal Pokok iman kristiani Yang sangat penting Tapi juga sangat sering menjadi Pertanyaan Kita coba sejauh dapat Menyampaikan apa yang Bisa kita Sampaikan berkaitan dengan Pokok iman ini Yang juga memang ada unsur Misterinya tentu saja Secara sederhana dan singkat Iman kita akan Allah Tritunggal itu Bisa diremuskan Bisa diremuskan demikian Bahwa kita percaya Pada Allah Bapak Putra Dan roh kudus Dan ketiganya itu adalah Esa atau satu Maka disebut Allah Tritunggal Atau Trinitas Nah itu pokok Iman yang coba Mau di Renungkan Direfleksikan Atau Lebih dipelajari Bagaimana Lebih mungkin dari sudut itu Bagaimana bisa Sampai kepada Rumusan iman Seperti itu Mungkin lebih dari sudut itu Tekanan yang mau diberikan Kenapa Kita orang kristiani Sampai pada Iman Pengakuan Bahwa Allah Yang kita iman itu Adalah Allah Bapak Putra Dan roh kudus Dan Allah itu adalah Esa Ada banyak aspek Tapi terutama Kiranya Pada kesempatan ini Lebih dari sudut itu Kita coba Mengikuti Mencoba Mengikuti Kenapa Kita sampai pada Iman Seperti itu Atau Dengan kata lain Kita coba Memberi pendasaran Bahwa Ajaran itu Memang ada Dasarnya yang Kuat dalam Sumber-sumber Iman kita Pertama harus Diingat Dan dipastikan Bahwa Iman Pada Allah Tritunggal itu Pengetahuan terbatas Tentang hal itu Pasti bukan Hasil Spekulasi Pemikiran Manusia itu sendiri Nah itu yang Mungkin baik Diperhatikan Prinsip itu Jadi dia Bukan hasil Renungan Pribadi Hasil Spekulasi Filsafat Atau Pemikiran Manusia Sendiri Tetapi Kita Mengenal Dan akhirnya Sampai Mengatakan Bahwa Allah itu Adalah Tritunggal Itu Hanya Mungkin Karena Allah Sendiri Kita yakin Telah Memperkenalkan Dirinya Kepada Kita Seperti itu Nah itu Prinsip Sangat penting Untuk Memahami Kenapa Kita Sampai Kepada Iman Akan Allah Tritunggal Itu Sekali lagi Bukan Hasil Spekulasi Pemikiran Manusia Itu Sendiri Tetapi Orang Beriman Kristiani Sampai Kepada Iman Seperti Itu Karena Allah Sendiri Telah Memperkenalkan Dirinya Demikian Dalam Apa Yang kita Sebut Itu Sejarah Keselamatan Umat Manusia Itu Dengan Kata Lain Kita Mengatakan Bahalah Tritunggal Yang Di Surga Itu Kita Yakini Sudah Mewahyukan Diri Sudah Memperkenalkan Dirinya Kedalam Dunia Kedalam Apa Yang kita Sebut Sejarah Keselamatan Itu Jadi Allah Itu Kita Kenali Dan Kemudian Kita Sampai Mengatakan Allah Itu Bapak Putra Dan Roh Kudus Dengan Melihat Merefleksikan Sejarah Keselamatan Itu Sejarah Dimana Allah Memperkenalkan Diri Kepada Manusia Dengan Satu Tujuan Keselamatan Lebih Konkret Lagi Sejarah Keselamatan Itu Dimana Allah Memperkenalkan Diri Itu Kita Ketahui Kita Baca Di Dalam Sumber-sumbernya Yaitu Kitab Suci Terutama Tentu Juga Kemudian Dalam Tradisi Yang Juga Merefleksikan Iman Itu Dan Juga Dalam Ajaran Ajaran Gereja Jadi Sekali Lagi Pokok Ajaran Tentang Allah Tritunggal Itu Adalah Iman Akan Allah Bapak Putra Dan Roh Kudus Allah Yang Esa Untuk Kita Sebagai Anggota Gereja Katolik Atau Penganut Kristus Agama Kristiani Kita Mengatakan Demikian Ajaran Paham Akan Alah Tritunggal Itu Secara Prinsipil Sudah Atau Dasarnya Kita Bisa Katakan Demikian Sudah Tersedia Dalam Kitab Suci Tapi Memang Kemudian Dirumuskan Secara Resmi Sebagai Ajaran Resmi Gereja Atau Dogma Dalam Apa Yang Disebut Konsili Konsili Khusususnya Konsili Konsili Awal Konsili Itu Adalah Pertemuan Para Uskup Para Pimpinan Gereja Dari Seluruh Dunia Yang Kemudian Mencoba Merumuskan Khususnya Berkaitan Dengan Ajaran Tentang Alah Tritunggal Ini Sekali Lagi Dasarnya Sudah Tersedia Dalam Kitab Suci Tetapi Kemudian Secara Sebagai Ajaran Resmi Atau Yang Disebut Sebagai Dogma Dirumuskan Dalam Sejumlah Konsili Jadi Bukannya Satu Kali Juga Konsili Konsili Khususnya Pertemuan Pertemuan Para Uskup Di Awal Awal Sejarah Gereja Berkaitan Dengan Ajaran Tentang Alah Tritunggal Ini Khususnya Tiga Konsili Yang Sangat Penting Yaitu Konsili Nikea Pertama Tahun 325 Konsili Konstantinople Pertama Tahun 381 Itu Kira-nya Dua Yang Paling Penting Tapi Juga Bisa Ditambahkan Konsili Konstantinople II Tahun 553 Itu Sedikit Ringkasan Jadi Begitu Iman Kita Akan Arah Tritunggal Sekali Lagi Bukan Hasil Pemikiran Murni Manusia Tapi Orang Kristiani Sampai Pada Iman Itu Karena Yakin Bahwa Allah Sendiri Telah Memperkenalkan Dirinya Demikian Dalam Sejarah Keselamatan Kita Meyakini Bahwa Itu Sudah Tersedia Ajaran Itu Prinsip-prinsipnya Dalam Kitab Suci Tetapi Kemudian Menjadi Ajaran Resmi Gereja Sebagai Dogma Itu Dalam Konsili Konsili Anwal Yang Terutama Tadi Saya Sebutkan Nikia I Konstantinople I Tadi Saya Mengatakan Bahwa Kita Terutama Disini Ingin Coba Menggali Atau Merunut Kembali Kenapa Atau Bagaimana Sampai Gereja Merumuskan Iman Seperti Itu Secara Sederhana Kita Bisa Membaginya Dalam Tahap Tahap Sebagai Berikut Untuk Sampai Kepada Tadi Dogma Yang Dirumuskan Dalam Konsili Konsili Awal Itu Pertama Adalah Kita Akan Melihat Kitab Suci Sejarah Keselamatan Sejauhmana Dikisahkan Dalam Kitab Suci Dan Akan Menemukan Dasar Dasar Ajaran Mengenai Tritunggal Itu Tapi Juga Sebelum Ada Rumusan Dogma Atau Ajaran Resmi Dalam Konsili Itu Sebenarnya Kita Bisa Melihat Dalam Kehidupan Jemaat Yang Konkret Khususnya Dalam Sejumlah Praktek Berdoa Dan Liturgi Itu Kita Sudah Menemukan Rumusan Rumusan Doa Kepada Allah Tritunggal Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Maka Itu Juga Memainkan Peran Sampai Kemudian Nanti Dirumuskan Ajaran Resmi Gereja Itu Faktor Ketiga Yang Juga Penting Adalah Bahwa Sebelum Sampai Dirumuskan Menjadi Dogma Dalam Konsili Itu Memang Juga Ada Sumbangan Pemikiran Dari Banyak Teolog Ahli Ahli Teologi Yang Melihat Kitab Suci Kemudian Menafsirkannya Mendiskusikannya Berdebat Satu Sama Lain Sampai Kemudian Juga Memberikan Semacam Apa ya Dasar Dan Persiapan Yang Baik Sampai Direumuskan Dalam Dogma Itu Jadi Kita bisa Melihatnya Dalam Empat Fase Kitab Suci Kita Coba Tunjukkan Dasar Dasarnya Kedua Ternyata Sebelum Direumuskan Sebagai Dogma Kita Sudah Menemukan Dalam Kehidupan Konkret Jemaat Dalam Doa Doa Praksis Doa Doa Mereka Rumusan Rumusan Yang Bersiri Teritunggal Itu Ketiga Tentu Saja Refleksi Pemikiran Para Teolog Ahli-Ahli Teologi Yang Mendiskusikan Memikirkan Bagaimana Sebaiknya Direumuskan Secara Persis Ajaran Tentang Allah Teritunggal Ini Barulah Kemudian Atas Dasar Itu Semua Konsili Konsili Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Pada Awal Sejarah Gereja Yang Kemudian Memastikan Bahwa Inilah Rumusan Ajaran Kita Tentang Allah Teritunggal Kita Akan Melangkah Tahap Demi Tahap Pertama Akan Saya Coba Tunjukkan Dasar Dasar Sejauh Menurut Saya Bisa Tentang Allah Teritunggal Itu Dalam Kitab Suci Untuk Memberi Pendasaran Kitab Suci Atas Ajaran Tentang Allah Teritunggal Itu Minimal Kita Bisa Melakukan Empat Hal Menurut Saya Pertama Kita Bisa Menunjukkan Kalau Membaca Kitab Suci Baik Dari Perjanjian Lama Hingga Perjanjian Maru Pertama Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Ternyata Sejarah Keselamatan Artinya Sejarah Kisah Tentang Bagaimana Allah Memperkenalkan Diri Dan Menyelamatkan Manusia Itu Memiliki Struktur Trinitaris Atau Struktur Tritunggal Artinya Dalam Sejarah Keselamatan Itu Yang Kita Bisa Baca Sekali Lagi Dalam Perjanjian Lama Maupun Perjanjian Baru Kita Temukan Tokoh Yang Kita Sebut Allah Bapak Kita Temukan Juga Putra Dan Kita Temukan Juga Roh Kudus Nah Itu Kan Iman Kita Akan Allah Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Jadi Pertama Kita Menurut Saya Bisa Tunjukkan Bahwa Sejarah Keselamatan Kita Itu Sendiri Atau Dalam Sejarah Keselamatan Itu Allah Memperkenalkan Diri Sebagai Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Struktur Dari Sejarah Ekonomi Atau Sejarah Keselamatan Itu Dalam Arti Tersebut Bisa Dikatakan Memiliki Struktur Trinitaris Ada Tokoh Bapak Ada Tokoh Putra Dan Tokoh Roh Kudus Itu Bisa Kita Tunjukkan Dalam Kitab Suci Yang Kedua Struktur Tritunggal Itu Dalam Sejarah Keselamatan Itu Ternyata Juga Diungkapkan Secara Eksplisit Dalam Sejumlah Teks Atau Rumusan Dalam Kitab Suci Kita Juga Bisa Tunjukkan Sejumlah Teks Yang Menunjukkan Atau Merumuskan Struktur Tritunggal Itu Yang Ketiga Yang Perlu Dan Bisa Menurut Saya Ditunjukkan Ialah Bahwa Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Ternyata Adalah Juga Menurut Kitab Suci Itu Tokoh Tokoh Yang Ilahi Sifatnya Dan Yang Terakhir Yang Perlu Ditunjukkan Juga Adalah Bahwa Menurut Kitab Suci Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Adalah Esa Jadi Bukan Kita Percaya Pada Tiga Allah Yang Berbeda Beda Satu Sama Lain Tapi Esa Itu Empat Yang Kita Bisa Tunjukkan Dalam Kitab Suci Bahwa Dari Sejarah Keselamatan Satu Kita Menemukan Struktur Trinitaris Yaitu Ada Tokoh Bapak Putra Dan Roh Kudus Struktur Itu Dua Ternyata Juga Dirumuskan Dalam Sejumlah Teks Dan Ketiga Tunjukkan Kita Tunjukkan Juga Bahwa Bapak Putra Dan Roh Kudus Masing-masing Ada Juga Ilahi Dan Yang Keempat Bahwa Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Adalah Esa Atau Satu Kita Lihat Satu Persatu Bahwa Sejarah Keselamatan Pertama Sebagaimana Dilukiskan Dalam Kitab Suci Memiliki Struktur Trinitaris Dalam Sejarah Keselamatan Itu Kita Berjumpa Itu Maksudnya Secara Konkret Dalam Berjumpa Dengan Tiga Tokoh Bapak Putra Dan Roh Kudus Bapak Misalnya Kita Sudah Bisa Temukan Dalam Kitab Kejadian Bab 2 Ayat 1 Sampai 3 Dalam Kisah Penciptaan Demikianlah Diselesaikan Langit Dan Bumi Dan Segala Isinya Ketika Allah Pada Hari Ketujuh Telah Menyelesaikan Pekerjaan Yang Dibuatnya Itu Berhentilah Ia Pada Hari Ketujuh Dari Segala Pekerjaan Yang Telah Dibuatnya Itu Lalu Allah Memberkati Hari Ketujuh Itu Dan Menguduskannya Karena Pada Hari Itulah Ia Berhenti Dari Segala Pekerjaan Penciptaan Yang Telah Dibuatnya Itu Gambaran Tentang Allah Bapak Atau Juga Yang Sangat Terkenal Tentu Saja Keluaran Tiga Tujuh Sampai Delapan Dan Tuhan Berfirman Aku Telah Memperhatikan Dengan Sungguh Kesengsaraan Umatku Di Tanah Mesir Dan Aku Telah Mendengar Seruan Mereka Yang Disebabkan Oleh Pengerah Mereka Sebab Itu Aku Telah Turun Untuk Melepaskan Mereka Dari Tangan Orang Mesir Dan Menuntun Mereka Keluar Dari Negeri Itu Kesuatu Negeri Yang Baik Dan Luas Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Keluaran Tiga Ayat Tujuh Sampai Delapan Tokoh Alah Bapak Sekali lagi Dalam Rangka Menunjukkan Bahwa Dalam Sejarah Keselamatan Kita Temukan Struktur Tritunggal Atau Trinitaris Sudah Ada Bapak Putra Kita Temukan Juga Dalam Rangkaian Sejarah Keselamatan Misalnya Tentu saja Yang Paling Jelas Antara Lain Dalam Surat Kepada Orang Ibrani Bab 1 1-4 Setelah Pada Jaman Dahulu Allah Berulang Kali Dan Dalam Pelbagai Cara Berbicara Kepada Nenek Moyang Kita Dengan Perantaraan Nabi Nabi Maka Pada Jaman Akhir Ini Ia Telah Berbicara Kepada Kita Dengan Perantaraan Anaknya Yang Telah Ia Tetapkan Sebagai Yang Berhak Menerima Segala Yang Ada Oleh Dia Allah Telah Menjadikan Alam Semesta Ia Adalah Cahaya Kemuliaan Allah Dan Gambar Wujud Allah Dan Menopang Segala Yang Ada Dengan Firmannya Yang Penuh Kekuasaan Dan Setelah Ia Selesai Mengadakan Penyucian Dosa Ia Duduk Di Sebelah Kanan Yang Maha Besar Di Tempat Yang Tinggi Jauh Lebih Tinggi Daripada Malaikat Malaikat Sama Seperti Nama Yang Dikaruniakan Kepadanya Jauh Lebih Indah Daripada Nama Mereka Ibrani 1 Ayat 1 Sampai 4 Tokoh Putra Yang Praktis Memenuhi Kitab Suci Perjanjian Baru Jadi Kisah-kisah Tentang Sejarah Keselamatan Dalam Perjanjian Baru Berpusat Pada Tokoh Putra Ini Bapak Putra Dan Tentu saja Kemudian Roh Kudus Juga Kita Temukan Dalam Rangkaian Sejarah Keselamatan Ini Yohanes 14 Ayat 15 Sampai 16 Jikalau Kamu Mengasihi Aku Kata Yesus Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Lamanya Yaitu Roh Kebenaran Atau Yang Kita Mengerti Sebagai Roh Kudus Jadi Kita Ternyata Dalam Sejarah Keselamatan Berjumpa Berkenalan Dengan Bapak Putra Dan Roh Kudus Dan Tentu Saja Berkaitan Dengan Roh Kudus Kisah Bab 2 Ayat 1 Sampai 4 Tentang Penta Kosta Itu Ketiga Tiba Hari Penta Kosta Semua Orang Percaya Berkumpul Di Satu Tempat Tiba Tiba Turunlah Dari Langit Suatu Bunyi Seperti Tiupan Angin Keras Yang Memenuhi Seluruh Rumah Dimana Mereka Duduk Dan Tampaklah Kepada Mereka Lidah Lidah Sepertinya Api Yang Bertebaran Dan Hinggap Pada Mereka Masing-masing Maka Penuhlah Mereka Dengan Roh Kudus Lalu Mereka Mulai Berkata-kata Dalam Bahasa-bahasa Lain Seperti Yang Diberikan Oleh Roh Itu Kepada Mereka Untuk Mengatakannya Roh Kudus Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Tahap Satu Berkaitan Dengan Pendasaran Dalam Kitab Suci Ternyata Kalau Kita Membaca Kitab Suci Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Akan Menemukan Bahwa Ada Tokoh Bapak Ada Putra Ada Roh Kudus Yang Kedua Ternyata Struktur Trinitaris Itu Struktur Tritunggal Itu Tidak Hanya Secara Implisit Kita Temukan Dalam Kisah-kisah Tetapi Juga Terungkap Dalam Sejumlah Rumusan-rumusan Yang Eksplisit Jadi Struktur Trinitaris Yang Kita Temukan Dalam Sejarah Keselamatan Kisah-kisah Ada Tokoh Bapak Ada Tokoh Putra Ada Tokoh Roh Kudus Itu Ternyata Juga Dalam Kitab Suci Dirumuskan Secara Eksplisit Contoh Mateus 28 Ayat 19 Jadikan Semua Bangsa Muridku Dan Baptiskan Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Nah Jadi Kita Temukan Contoh Bahwa Dalam Sejarah Keselamatan Tadi Kita Temukan Tokoh Tokoh Bapak Putra Dan Roh Kudus Ternyata Juga Di Sejumlah Teks Dirumuskan Secara Eksplisit Ketiga Tokoh Itu Mateus 28 19 Jadikan Semua Bangsa Muridku Dan Baptiskan Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Contoh Lain 2 Korintus Bab 13 Ayat 13 Dikatakan Demikian Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Lihat Satu Dan Kasih Allah Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai Kamu Sekalian Juga Disini Struktur Teritunggal Itu Dirumuskan Secara Eksplisit Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Persekutuan Roh Kudus Contoh Lain Lagi Surat Pertama Yohanes Bab 5 Ayat 7 Sebab Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Dalam Surga Bapak Firman Dan Roh Kudus Dan Ketiganya Adalah Satu Juga Dirumuskan Secara Eksplisit Apa yang Tadi Coba Ditunjukkan Dari Rangkaian Sejarah Keselamatan Kita Menemukan Tokoh Tokoh Yang Kadang Nampak Terpisah Bapak Putra Dan Roh Kudus Ini Dirumuskan Dalam Kesatuan Secara Eks Plisit Atau Contoh Lain Yohanes 14 Ayat 15 Sampai 16 Jikalau Kamu Mengasih Aku Kamu Akan Menurut Segala Perintahku Ini Yesus Kristus Aku Akan Minta Kepada Bapak Nah Ini Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Lamanya Yaitu Roh Kebenaran Sama Dalam Satu Kalimat Atau Dua Kita Temukan Tiga Tokoh Yang Kita Iman Itu Aku Disini Yesus Bapak Dan Roh Kebenaran Yohanes 14 15 Sampai 16 Atau Dalam Kisah Yang Terkenal Pembaptisan Yesus Kristus Matius 3 Ayat 16 Sampai 17 Sesudah Dibaptis Yesus Satu Segera keluar Dari air Dan pada Waktu itu Juga Langit Terbuka Dan Ia melihat Roh Allah Roh Kudus Seperti Burung Merpati Turun Ke Atasnya Lalu Terdengarlah Suara Dari Surga Yang Mengatakan Inilah Anakku Nah Ini Bapak Yang Kukasihi Kepadanyalah Aku Berkenan Juga Ada Yesus Ada Roh Allah Seperti burung Merpati Dan Ada Aku Yang Bersabda Yang Berkenan Yaitu Bapak Matius 3 16-17 Juga Tahap Kedua Tadi Kita Sudah Melihat Bahwa Sejarah Keselamatan Mempunyai Struktur Tritunggal Ini Ada Juga Rumusan Rumusan Eksplisit Yang Mengatakan Tentang Bapak Putra Dan Roh Kudus Injil Yohanes Juga Misalnya Tekst Lain Lagi 15 Ayat 26 Jika Lo Penghibur Yang Akan Kuutus Dari Bapak Datang Bapak Yaitu Roh Kebenaran Roh Kudus Yang Keluar Dari Bapak Ia Akan Bersaksi Tentang Aku Jadi Juga Tiga Lagi Disitu Ada Bapak Ada Roh Kudus Dan Juga Ada Putra Atau Aku Juga Dalam Sejumlah Surat Rasul Paulus Ephesus 4 Ayat 4 Kemudian 1 Korintus 12 Ayat 4 2 Korintus 13 14 Kita Temukan Juga Struktur Itu Disana Dikatakan Satu Roh Satu Tuhan Satu Allah Dan Bapak Dari Semua Juga Disitu Tiga Struktur Trinitaris Kita Kita Sudah Sampai Langkah Kedua Untuk Memberi Pendasaran Dalam Kitab Suci Tentang Iman Akan Allah Tritunggal Itu Struktur Sejarah Keselamatan Kita Bisa Tunjukkan Ternyata Juga Trinitaris Ada Tokoh Dalam Arti Disana Kita Jumpai Ada Tokoh Bapak Ada Tokoh Putra Ada Tokoh Roh Kudus Yang Kadang Dikisahkan Nampak Terpisah Pisah Tapi Juga Tadi Sudah Kita Tunjukkan Langkah Kedua Ternyata Juga Ada Banyak Rumusan Rumusan Yang Secara Eksplisit Berbicara Tentang Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Yang Ketiga Yang Kita Bisa Tunjukkan Juga Menurut Saya Adalah Dan Perlu Untuk Menegaskan Bahwa Ini Bukan Percaya Kepada Tiga Allah Yang Terpisah Pisah Maka Perlu Menunjukkan Juga Bahwa Ketiga Tokoh Yang Kita Jumpai Itu Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Itu Adalah Sama-sama Ilahi Jadi Bukan Berhala Tokoh-tokoh Itu Yang Satu Ilah Yang Satu Ciptaan Tidak Tapi Keyakinan Kita Baik Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Adalah Sama-sama Ilahi Keilahian Bapak Pada Umumnya Tidak Dipersoalkan Dalam Perdebatan Dalam Perso Perjalanan Refleksi Sampai Pada Rumusan Tentang Dogma Itu Karena Cukup Jelas Pada Umumnya Bahwa Bapak Itu Ilahi Umumnya Tidak Dipersoalkan Memang Kita Bisa Temukan Juga Jumlah Tokoh Yang Menunjukkan Itu Ya Markus 10 Ayat 18 Bapak Dimana Yesus Mengatakan Mengapa Kau Katakan Aku Baik Tak Seorang Pun Yang Baik Selain Daripada Allah Saja Jadi Yesus Tidak Identik Sebegitu Saja Dengan Bapak Tapi Dia Juga Membedakannya Atau Markus 15 Ayat 34 Ia Berseru Allahku Allahku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Jadi Ada Komunikasi Tentang Allah Bapak Yang Umumnya Dalam Perjalanan Tidak Dipersoalkan Tentang Keilahiannya Atau Yohanes 20 Ayat 17 Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bapak Ku Dan Bapamu Kepada Allahku Dan Allahmu Yohanes 20 Ayat 17 Bicara Tentang Allah Bapak Atau Ephesus Bapak 1 Ayat 17 Yang Bicara Tentang Allah Tuhan Kita Yesus Kristus Yaitu Bapak Yang Mulia Itu Itu Sejumlah Teks Tentang Bapak Seperti Tadi Sudah Dikutip Satu Roh Satu Tuhan Satu Allah Dan Bapak Dari Semua Ephesus 4 Ayat 4 Sekali Lagi Berkaitan Dengan Tokoh Bapak Ini Dalam Perjalanan Diskusi Dan Perdebatan Sampai Nanti Dirumuskan Sebagai Ajaran Resmi Dalam Sejumlah Konsili Tidak 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 Banyak Dipersoalkan Yang Banyak Diperdebatkan Dipersoalkan Adalah Putra Dan Roh Kudus Keilahiannya Kita Perlu Menunjukkan Bahwa Selain Ada Tokoh Bapak Putra Dan Roh Kudus Perlu Menunjukkan Juga Bahwa Dalam Kitab Suci Ada Dasar Yang Cukup Untuk Menunjukkan Keilahian Putra Dalam Sejarah Keselamatan Khususnya Dimana Kita Membaca Perjanjian Baru Cukup Jelas Penegasan Bahwa Yesus Kristus Dalam Hidupnya Berulang Kali Menekankan Kaitan Erat Antara Ia Dan Hidupnya Dengan Bapak Dengan Allah Itu Sendiri Bahwa Dalam Diri Dan Hidupnya Allah Sendiri Bertindak Allah Sendiri Hadir Juga Yesus Membiarkan Dirinya Ditentukan Oleh Kehendak Allah Itu Sendiri Dia Melaksanakan Apa Yang Merupakan Kehendak Bapak Sehingga Dari Situ Kita Sudah Bisa Sedikit Mengambil Kesimpulan Bahwa Memang Yesus Kristus Sendiri Sungguh-sungguh Merupakan Bagian Dari Allah Yang Ilahi Itu Karena Barang Siapa Melihat Ia Melihat Bapak Salah Satu Teks Yang Bisa Menunjukkan Hal Tersebut Adalah Yohanes 8 Ayat 42 Kata Yesus Kepada Mereka Jikalau Allah Adalah Bapamu Kamu Akan Mengasihi Aku Sebab Aku Keluar Dan Datang Dari Allah Yesus Mengatakan Begitu Dirinya Bukan Berasal Dari Manusia Aku Keluar Dan Datang Dari Allah Dan Aku Datang Bukan Atas Kendaku Sendiri Melainkan Dialah Yang Mengutus Aku Ini Contoh Yang Menunjukkan Tentang Yesus 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 Christus Sebagai Yang Ilahi Atau Tentu Saja Sangat Terkenal Tekst Yohanes Bab 1 Ayat 1 Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Juga Memberi Penegasan Tentang Ciri Sifat Keilahian Yesus Sekali Lagi Yang Dalam Proses Sampai Nanti Diremuskan Imanakan Allah Terhitunggal Itu Banyak Yang Meragukan Atau Tekst Lain Dari Thomas Yang Terkenal Yohanes 20 Ayat 28 Yang Mengatakan Kepada Yesus Tuhanku Dan Allah Ku Tekst Tekst Yang Memperkuat Sekali Lagi Kita Mencoba Merunut Kebelakang Mencari Pendasaran Kenapa Orang Beriman Kristiani Sampai Pada Kepercayaan Tentang Allah Terhitunggal Itu Kita Bisa Tunjukkan Ada Bapak Putra Dan Roh Kudus Sekarang Kita Coba Tunjukkan Bahwa Tokoh Tokoh Itu Memang Tokoh Tokoh Ilahi Ibrani 1 Ayat 8 Juga Dikatakan Tentang Yesus Takhtamu Ya Allah Tetap Untuk Seterusnya Dan Selama Lamanya Demikian Juga Dalam Misalnya 2 Petrus Ayat 1 Ayat 1 Yesus Disebut Sebagai Allah Dan Penyelamat Kita Dia 1 Yohanes 5 Ayat 20 Adalah Allah Yang benar Dan Hidup Yang Kekal Itu Contoh Sejumlah Teks Yang Menunjukkan Sisi Keilahian Dari Yesus Kristus Itu Sehingga Nanti Itu Menjadi Bagian Dari Iman Kita Akan Allah Teritunggal Yang Dalam Proses Perumusan Sampai Kemudian Diresmikan Dalam Sejumlah Konsili Yang Penting Dan Diragukan Diperdebatkan Juga Adalah Roh Kudus Keilahiannya Juga Diragukan Maka Perlu Ditunjukkan Juga Bahwa Menurut Kitab Suci Dan Dalam Sejarah Keselamatan Roh Kudus Juga Adalah Ilahi Yesus Tidak Hanya Membedakan Dirinya Dari Bapak Melainkan Juga Dari Roh Kudus Yang Memenuhinya Dalam Hidup Dan Karyanya Yesus Membiarkan Diri Dituntun Oleh Roh Yang Tidak Lain Adalah Roh Bapak Itu Sendiri Nah Dalam Kitab Suci Ditegaskan Berulang Kali Bahwa Tentang Roh Kudus Itu Perannya Terutama Dalam Hal Ini Bahwa Ternyata Hanya Berkat Roh Kudus Itulah Manusia Bisa Mengenali Kehadiran Allah Roh Kudus Itulah Yang Memungkinkan Manusia Untuk Kemudian Sampai Pada Pengakuan Iman Misalnya Akan Yesus Kristus 1 Korintus 12 Ayat 3 Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Mengaku Yesus Adalah Tuhan Selain Oleh Roh Kudus Jadi Yang Bisa Mengenali Bahwa Yesus Adalah Ilahi Adalah Roh Kudus Jadi Berkat Kehadiran Roh Kudus Dalam Diri Manusialah Yang Mengungkinkan Orang Mengakui Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dari Situ Kita Sudah Bisa Menarik Kesimpulan Kemudian Yang Bisa Mengenal Yesus Adalah Tuhan Ternyata Hanya Roh Kudus Artinya Roh Kudus Itu Juga Adalah Bagian Dari Kehidupan Yang Ilahi Itu Sehingga Kita Manusia Bisa Mengenali Bahwa Yesus Juga Adalah Tuhan Atau Allah 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 Mewahyukan Diri Sendiri Kita Sendiri Sebagai Manusia Tidak Bisa Mengenalinya Roh Kudus Itulah Yang Dicurahkan Kedalam Hati Kita Kasih Yang Sama Yang Juga Kemudian Bisa Mengenali Keilahian Yesus Kristus Jika Tidak Demikian Maka Kiranya Kita Dengan Roh Itu Juga Tidak Bisa Mengenali Kehadiran Allah Dalam Diri Putranya Tuhan Yesus Kristus Dalam Roma Bab 5 Ayat 5 Dikatakan Pengharapan Tidak Mengecewakan Karena Kasih Allah Dicurahkan Dalam Hati Kita Oleh Roh Kudus Yang Telah Dikaruniakan Kepada Kita Jadi Roh Kudus Dikaruniakan Kepada Kita Dan Berkat Roh Kudus Itulah Kita Mengenali Yesus Sebagai Tuhan Sebagai Allah Karena Itu Yang Dicurahkan Yaitu Roh Kudus Itu Kiranya Juga Adalah Seperti Tuhan Sendiri Juga Adalah Ilahi Satu Tekst Lagi Yang Tentu Saja Terkenal Berkaitan Dengan Roh Kudus Untuk Menunjukkan Keilahianya Adalah Yohannes 15 Ayat 26 Dikatakan Mirip Seperti Tentang Yesus Tadi Jikalau Penghibur Yang Akan Kutus Dari Bapak Datang Yaitu Roh Kebenaran Yang Keluar Berasal Dari Bapak Ia Akan Bersaksi Tentang Aku Tentang Putra Tadi Tentang 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 Kudus Tentang 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 Berasal Dari Bapak Jadi Dia Juga Bagian Dari Yang Ilahi Itu Siapa Tahap Ketiga Memberi Markus Bukan Tentang Untuk Menegaskan Tentang Roh Kudus Mirip Juga Yohanes 15 Ayat 26 Jikalau Penghibur Yang Kutus Dari Bapak Datang Yaitu Roh Kebenaran Yang Keluar Dari Bapak Ia Akan Bersaksi Tentang Aku Berasal Dari Bapak Datang Dari Bapak Keluar Dari Bapak Maka Roh Itu Sama Sama Memiliki Hidup Seperti Firman Maka Hidup Yang Dimiliki Oleh Rok Kudus Dan Firman Itu Juga Hidup Yang Sama Dengan Bapak Jadi Jelas Dalam Allah Itu Hanya Ada Satu Kehidupan Saja Maka Kalau Kita Mengatakan Bah Allah Titunggal Itu Esa Yang Dimaksud Dengan Esa Bukanlah Keesaan Dari Sesuatu Yang Mati Melainkan Dari Suatu Kehidupan Antara Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Satu Aspek Lain Lagi Yang Perlu Ditunjukkan Untuk Menegaskan Bahwa Allah Titunggal Seperti Diuraikan Diatas Bukan Tiga Allah Yang Berbeda Terpisah Satu Sama Lain Jadi Bukan Triteisme Adalah Ini Kita Dapat Mengatakan Bahwa Paham Kristiani Tentang Allah Titunggal Itu Bapak Firman Dan Roh Itu Bukan Menyembah Tiga Allah Yang Mandiri Terpisah Satu Sama Lain Tetapi Ketiganya Itu Adalah Satu Karena Atau Sejauh Juga Bukan Hanya Tentu Saja Memiliki Kuasa Kehendak Yang Sama Jadi Ketiganya Tidak Memiliki Kuasa Yang Mandiri Dan Berbeda Satu Sama Lain Buktinya Tentang Firman Yohanes Bap 5 Ayat 19 Anak Tidak Mengerjakan Sesuatu Dari Dirinya Sendiri Apa Yang Dikerjakan Bapak Itu Juga Yang Dikerjakan Anak Jadi Bukan Dua Kuasa Yang Berbeda Roh Kudus Sama Juga Dikatakan Tidak Seorang Pun Yang Dapat Mengaku Yesus Adalah Tuhan Selain Oleh Roh Kudus 1 Korintus 12 Ayat 3 Atau Lebih Jelas Lagi Yohanes 15 Ayat 26 Jikalau Penghibur Yang Akan Kutus Dari Bapak Datang Yaitu Roh Kebenaran Yang Keluar Dari Bapak Ia Akan Bersaksi Tentang Aku Ia Akan Memuliakan Aku Sebab Ia Memberitakan Kepadamu Apa Yang Diterimanya Daripadaku Yohanes 16 Ayat 14 Jadi Tidak Ada Pertentangan Satu Sama Lain Itulah Pendasaran Dari Kitab Suci Berkaitan Dengan Iman Akan Alah Teritunggal Struktur Teritunggal Dirumuskan Secara Eksplisit Tiga Tiganya Ilahi Tapi Sekaligus Satu Sebelum Sampai Kepada Dogma Atau Ajaran Rumusan Ajaran Resmi Faktor Penting Lain Yang Perlu Dilihat Adalah Kehidupan Jemaat Sendiri Sebelum Dirumuskan Secara Eksplisit Dalam Konsili Konsili Ternyata Umat Sudah Berdoa Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Paling Kelihatan Dalam Praktek Pembaptisan Dan Dalam Perayaan Ekaristi Dimana Disana Misalnya Aku Membaptis Engkau Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Doa Doa Juga Dalam Pra Ekaristi Kitab Suci Sudah Kita Lihat Ternyata Juga Dalam Hidup Sehari Hari Umat Sekali Lagi Sebelum Ada Rumusan Ajaran Resmi Dalam Konsili Konsili Ternyata Umat Juga Sudah Berdoa Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Itu Juga Dasar Nanti Untuk Sampai Kepada Perumusan Iman Faktor Yang Ketiga Tadi Kitab Suci Praksis Hidup Jemaat Tentu Juga Diskusi Diskusi Para Teolog Nah Itu Juga Memainkan Peran Yang Penting Untuk Kemudian Nanti Bisa Sampai Kepada Rumusan Yang Resmi Dalam Konsili Konsili Nah Banyak Sekali Teolog Ini Kita Tidak Bisa Membahas Satu Per Satu Ada Tertulianus Ada Irenaeus Ada Ada Arius Ada Athanasius Lalu Tiga Bapak Kapadokia Basilius Agung Gregorius Dari Nisa Gregorius Dari Natsianse Dan Tokoh-tokoh Yang Lain Mereka Berusaha Para Teolog Ini Merefleksikan Membaca Kitab Suci Dan Mencari Bagaimana Merumuskan Banyak Motif Banyak Apa Ya Maksud Tetapi Dua Yang Paling Penting Semua Berusaha Menghindari Tuduhan Bahwa Kita Percaya Pada Tiga Allah Yang Berbeda Beda Nah Itu Yang Coba Dihindari Mau Ditunjukkan Bahwa Tiga Tiginya Itu Adalah Satu Jadi Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Berkaitan Erat Satu Sama Lain Itu Motif Yang Penting Yang Mereka Coba Cari Bagaimana Menunjukkan Betul Betul Bahwa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Ini Merupakan Kesatuan Yang Sangat Penting Lagi Adalah Motif Ini Bahwa Mereka Menunjukkan Iman Akan Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Adalah Demi Keselamatan Manusia Bukan Hanya Berdebat Secara Absrak Tetapi Mempertahankan Bahwa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Itu Sama Sama Ilahi Itu Demi Keselamatan Manusia Sekali Lagi Dalam Proses Diskusi Yang Pajang Itu Yang Biasanya Yang Banyak Dipersoalkan Adalah Keilahian Yesus Kristus Demikian Juga Yang Didiskusikan Adalah Keilahian Roh Kudus Demikian Pula Yang Berusaha Selalu Didiskusikan Atau Diupayakan Adalah Menunjukkan Kesatuan Antara Bapak Putra Dan Roh Kudus Relasi Antara Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Atanasius Misalnya Adalah seorang Teluk Yang Sangat Berusaha Menekankan Ciri Demi Keselamatan Itu Jadi Dia membela Mati-matian Bahwa Putra itu Harus Ilahi Kalau 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 tidak Ilahi Berarti Kita Belum Bertemu Dengan Allah Sendiri Kalau Yesus Yang Lahir Dan Hidup Di Nasaret Tidak Sungguh-sungguh Putra Allah Lalu Kita Belum Sungguh-sungguh Bertemu Dengan Allah Demikian Pula Dengan Roh Kudus Yang Dicurahkan Dalam Hati Kita Kalau Itu Tidak Ilahi Berarti Kita Tidak Hidup Dalam Penyertaan Allah Demikian Juga Tokoh-tokoh Seperti Yang Paling Terkenal Tiga Bapak Kapadokia Basilius Agung Gregorius Niza Dan Gregorius Dari Natsians Yang Berjasa Amat Besar Dalam Proses Pencarian Rumusan Tentang Iman Akan Allah Tritunggal Itu Demikian Juga Ada Tokoh Besar Lain Yaitu Agustinus Yang Juga Dengan Berbagai Macam Refleksinya Mencoba Menunjukkan Bahwa Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Sungguh Sungguh Adalah Satu Kasih Yang Saling Berrelasi Satu Sama Lain Tahap Terakhir Jadi Sudah Ada Kitab Suci Kemudian Ada Praktek Jemaat Berdoa Yang Juga Tritunggal Ada Diskusi Diskusi Teologis Yang Panjang Yang Kita Gak Bisa Masuki Baru Kemudian Ajaran Tentang Tritunggal Secara Resmi Dirumuskan Dalam Sejumlah Konsili Konsili Awal Yang Paling Penting Ada Konsili Nikia Satu Konstansinopel Satu Efesus Kalsedon Dan Lainnya Tujuh Konsili Yang Paling Pertama Yang Paling Penting Tapi Secara Singkat Untuk Iman Akan Alah Tritunggal Paling Tidak Dua Yang Paling Penting Yaitu Konsili Nikia I Tahun 3325 Dan Konsili Konstantinopel I Dalam Konsili Nikia I Tahun 325 Jadi Sekali lagi Ini Pertemuan Para Uskup Seluruh Dunia Pimpinan Untuk Meremuskan Ajaran Waktu itu Sebelum Konsili Nikia I Yang Rame Diperdebatkan Adalah Tentang Yesus Kristus Diragukan Keilahiannya Maka Dalam Konsili Itu Dirumuskan Disepakati Rumusan Seperti Berikut Kami Percaya Akan Satu Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Segala Sesuatu Yang Kelihatan Dan Tak Kelihatan Bapak Dan Akan Satu Tuhan Yesus Kristus Putra Lahir Dari Bapak Lahir Tunggal Dari Hakikat Bapak Allah Dari Allah Terang Dari Terang Allah Benar Dari Allah Benar Dan Seterusnya Ia Turun Untuk Kita Dan Untuk Keselamatan Kita Menjadi Daging Dan Menjadi Manusia Wafat Kesengsaraan Bangkit Dari Pada Hari Yang Ketiga Naik Kesurga Dan Akan Datang Mengadili Orang Dan Mati Dan Akan Roh Kudus Jadi Rumuskan Dalam Konsili Nikiah Pertama Itu Percayakan Allah Bapak Allah Putra Yang Disana Dan Tuhan Yesus Kristus Dan Disana Ditegaskan Bahwa Putra Ini Sehakikat Dengan Bapak Untuk Menekankan Bahwa Yesus Adalah Ilahi Karena Itulah Yang Diragukan Dan Akan Roh Kudus Jadi Sudah Teritunggal Lalu Lalu Satu Lagi Konsili Yang Penting Yaitu Konsili Konsan Nopel I Tadi Kita Sudah Melihat Tahun 381 Waktu Itu Yang Dipersoalkan Roh Kudus Ini Ilahi Atau Tidak Dalam Nikiah Kita Sudah Menemukan Rumusan Percayakan Allah Bapak Kemudian Allah Putra Yang Sehakikat Dengan Bapak Dan Akan Roh Kudus Waktu Nikiah I Berhenti Disitu Nah Dalam Konsili Konsan Nopel I Itu Dilengkapi Yang Kepercayaan Percayakan Roh Kudus Itu Karena Diranggukan Keilahiannya Dalam Konsili Konsan Nopel I Ditambahkan Percayakan Allah Bapak Akan Putra Dan Akan Roh Kudus Lalu Dikatakan Roh Kudus Itu Ia Adalah Tuhan Yang Menghidupkan Berasal Dari Bapak Serta Bapak Dan Putra Disembah Dan Dimuliakan Ia Bersabda Dengan Perantaraan Para Nabi Nah Itulah Rumusan Konsili Konsili Yang penting Tentang Allah Tritunggal Percaya Pada Allah Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Kita Mengenalnya Dalam TPE Yang kita Miliki Itu Dalam Apa yang disebut Syahadat Panjang Itu Sebenarnya Diambil Dari Dua Konsili Ini Konsili Nikea Dan Konstantinople Itu Berkaitan Dengan Kepercayaan Pada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Sampailah Kepada Rumusan Resmi Tentang Allah Tritunggal Itu Jadi Sekali lagi Kalau Kalau Dirangkum Allah Bapak Iman Kita Kepada Bapak Putra Dan Roh Kudus Allah Yang Esa Bukan Hasil Spekulasi Pemikiran Manusia Kita Mengenal Dan Akhirnya Sampai Mengatakan Bahwa Ia Adalah Tritunggal Hanya Mungkin Karena Ia Telah Memperkenalkan Dirinya Ke Dunia Dalam Sejarah Keselamatan Allah Yang Tritunggal Itu Memperkenalkan Dirinya Dalam Sejarah Keselamatan Yang Kita Bisa Baca Dalam Kitab Suci Sehingga Tadi Kita Sudah Tunjukkan Ada Struktur Tritaris Dirumuskan Secara Eksprisit Tiga Tiganya Ilahi Tapi Sekaligus Tetap Adalah Allah Yang Esa Sampai Kepada Rumusan Resmi Ajaran Gereja Dalam Konsili Kita Sudah Melihat Dari Kitab Suci Kehidupan Praktek Doa Jemaat Dan Juga Diskusi Para Teolog Yang Mempersiapkan Katakanlah Demikian Sampai Kepada Konsili Konsili Yang Kemudian Merumuskan Secara Resmi Ajaran Iman Akan Allah Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Sebagai Penutup Saya Ingin Mengutip Tulisan Dari Santo Agustinus Yang Sangat Terkenal Beliau Menulis Demikian Merindukan Mengejar Mendambakan Allah Itu Mungkin Bagi Kita Memikirkan Atau Mengungkapkannya Dengan Kata-kata Yang Layak Baginya Itu Tidak Mungkin Ya Tuhan Allah Yang Maesah Allah Tritunggal Apa Saja Dalam Buku Ini Maksudnya Buku Agustinus Yang Telah Kukatakan Dan Yang Berasal Daripadamu Semoga Juga Diterima Oleh Mereka Yang Berasal Daripadamu Dan Kalau Ada Sesuatu Yang Berasal Dari Diriku Sendiri Maka Semoga Diampuni Baik Olehmu Maupun Oleh Mereka Yang Berasal Daripadamu Satu Agustinus Mengakhiri Refleksinya Dengan Mengakui Ciri Misteri Tentang Allah Tritunggal Itu Kepercayaan Sekali lagi Yang Paling Penting Kita Beriman Kepadalah Bapak Putra Dan Nuh Kudus Allah Yang Esa Allah Itulah Yang Menyelamatkan Kita Umat Manusia Terima Kasih Demikian Kita Telah Mengikuti Sesi Kuliah Umum Dengan Tema Alah Tritunggal Sampai Ketemu Di Sesi Kuliah Umum Berikutnya Terima Kasih Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton